Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan BDIB, BKB, Demokrat, Golkar, Hanura, P3, PAN, BKS, Nasdem, dan satu partai baru yaitu Perindo Langkah yang dilakukan oleh KPU Bangkalan ini mendapatkan apresiasi yang positif dari 10 pengurus parpol Karena dengan hal ini parpol dapat mempersiapkan diri secara optimal sebelum tahapan awal pilkada 2018 dimulai Selain itu pula dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang acap kali terjadi yang diakibatkan miskomunikasi KPU dengan parpol Seperti yang disampaikan Ketua KPU Bangkalan Muhammad Fauzan Jagfar Bahwa KPU Bangkalan sudah menyelesaikan kunjungannya ke 10 partai politik yang mempunyai kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan Dalam rangka melakukan silaturahmi dan melakukan sosialisasi tanpa persiapan-persiapan yang dilakukan KPU menjelang pilkada 2018 mendatang Selain itu pula KPU juga mengingatkan dan menghimbau kepada partai politik melakukan persiapan-persiapan juga Sekaligus KPU mengingatkan potensi persoalan yang akan muncul nanti dapat dibicarakan lebih awal Sehingga pada saat pelaksanaan tahapan berkada potensi persoalan yang mengarah ke konflik dapat diminimalisir Fauzan juga mengharapkan dengan adanya selaturahmi ini dapat terjalin komunikasi yang baik antara KPU dan partai politik Sekaligus masing-masing dari kami dapat memahami fungsi dan tugas masing-masing KPU sebagai penyelenggara mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan dan menyelenggarakan seluruh tahapan pelaksanaan pilkada secara terbuka Menurut aturan main dan parpol sebagai peserta juga harus mengikuti tahapan pelaksanaan pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada Alhamdulillah kita sudah selesai mendatangi seluruh partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Dalam langkah pertama untuk bersilaturahim dengan mereka, dengan seluruh pengurus partai politik Yang kedua kita juga bersosialisasi bagaimana sekarang kami KPU sudah mempersiapkan terkait dengan Atau menjelang pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 Ismail Hasil, Muhammad Syahid, CTV